Antisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik, PT ASDP Cabang Pakahuni akan mengoperasikan 66 kapal dalam melayani pemudik. Mereka juga akan memperlakukan pembelian tiket verizi dengan sistem radius 4 km. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan arus balik, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT ASDP Cabang Pakahuni akan mengoperasikan 66 kapal. Dengan rincian, 60 kapal akan beroperasi di dermaga reguler dan 6 kapal akan beroperasi di dermaga eksekutif. Selain itu, ASDP juga akan mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan pemudik, ASDP akan membuka beberapa buffer zone di rest area Jalan Tol dan Jalan Alter Rally. Selain itu, ASDP juga akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan BPTD untuk menerapkan rekaya salur lintas sistem delay. Guna menghindari penumpukan di area pelabuhan, ASDP akan membuka penjualan tiket verizi di rest area mulai dari km 45 dan km 20. Sementara untuk di jalur arteri, penjualan tiket akan dibuka di terminal agrobisnis Gayam. Sedangkan untuk jalur lintas timur akan dibuka di rumah makan 3 saudara. Untuk dermaga kita siapkan 7, baik di Merak maupun di Bakauli. Itu yaitu untuk ekspres, yaitu rencana ada 2, tapi ini masih ada B2B yang bergulir, tapi yang pasti untuk eksekutif 1, 6 reguler. Pihak ASDP memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran. Dari Lampu Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.